Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku sebanyak dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ternyata menteri agama Gus Yakut Hai dilaporkan Kupolda ya Hai ah coba kita digaruh saya sampaikan beritanya ini tidak selesai-selesai ini masalah ya saya bacakan dari media onlinenya wartakontras.com dengan judul menteri agama resmi dilaporkan Kupolda Riau Hai eh Kupolda Riau ya hai 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 yakut koil koma selaku menteri agama Republik Indonesia resmi dilaporkan ke sentra pelayanan Kepolisian terpadu atau SPKT Kepolisian daerah Polda Riau hari ini hari Kamis 24 Poplari 2022 Baqda Zuhur Hai laporan resmi tersebut langsung disampaikan ketua melalui wakil ketua DPDK NPI Provinsi Riau seh Tabrani Al Indragiri Hai hal itu dilakukan setelah sebelumnya berdasarkan observasi oleh tim cyber DPDK NPI Provinsi Riau terkait perjalanan seluruh durasi video atas hasil wawancara menteri agama Republik Indonesia Gus Yakut kolil komas di godun daerah gubernur Riau 23 Poplari 2022 menurut wakil ketua DPDK NPI Provinsi Riau Tabrani Al Indragiri bahwa hal itu sepenuhnya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau PMH yakni pasal pidana undang-undang ITE dan atau asal pasal penistaan agama Insya Allah untuk diriau hanya DPDK NPI kepemimpinan Larsen Yunus yang benar-benar hadir menjaga stabilitas kehidupan NKRI di bumi melayu Riau seumpama bau mulut ucapan menteri agama yakut ini baunya udah bikin mual kesal Tabrani wakil ketua KNPI Riau bagi pemuda Riau asli kota ringan Kabupaten Inhu itu bahwa analogi menyamakan suara ajan dengan suara anjing sungguh sangat keterlaluan seorang menteri kok bicaranya seperti itu ke masih banyak analogi-analogi lainnya yang maknanya lebih enak didengar sampai diterbitkan berita ini ketua wakil ketua DPDK NPI Provinsi Riau Tabrani Al Indragiri menegaskan bahwa pihaknya akan selalu konseng membela yang benar sekalipun yang dilawang itu seorang pejabat besar seperti seperti menteri agama RI Halo Pak Menteri kok seperti itu analogi Bapak macam tak sekolah aja mencuntuh apalagi Bapak bicara di kampung kami Riau yang penuh dengan kesantunan budaya melayu ini dan untuk Bapak ketahui bahwa melayu itu identik dengan Islam bicara dengan baik Hai akhir Tabrani Al Indragiri wakil ketua DPDK NPI Provinsi Riau inilah kawannya baik saudaraku disini saya juga sedikit ngasih basukan kalau setiap ada kesalahpahaman kalau ada suatu mungkin suatu ucapan yang keliru ini saya lihat budaya lapor melapor semakin masif saya heran sudah hilang itu apa yang disebut dengan adab ketimuran kita yaitu saling klarifikasi saling tabayum dan saling memaafkan jadi ini saya lihat ada sedikit kesalahan siapapun saling lapor melapor kulihat ini bagi saya ini kurang bagus ya karena salah sedikit lapor melapor itu yang pertama kawan yang kedua sebagai seorang pejabat ya tolonglah kalau berbicara di depan publik itu dipikirkan baik-baik apa yang diumumungkan sebagai pejabat publik sebagai penguasa tolonglah kalau menyampaikan sesuatu di depan publik itu dipikir baik-baik apa yang di ucapkan jangan asal mengucapkan sesuatu yang akhirnya muncul polemik di kalangan masyarakat seperti kejadian begini memang saya itu bingung kenapa seorang menteri agama menganalogikan antara suara tua di masjid dengan suara gangguan anak anjing ini juga tidak mencerminkan sesuatu tutur kata yang bagus ini suatu contoh yang tidak baik buat generasi ke depan artinya seakan-akan kalau pejabat itu seienanya saja ngomong tanpa mikir matang-matang apa yang akan terjadi dari hasil ucapannya itu maka muncullah ya sistem lapor-melapor ini tidak sedikit contoh habib bar bin smith dilaporkan itu ditahan ulama-ulama tidak sedikit yang dilaporkan tapi memang sering ada yang tanda tanya kepada saya MPS kenapa kalau yang dilaporkan itu adalah pejabat publik jarang ditanggapi tapi kalau rakyat biasa yang dilaporkan itu langsung ditanggapi ini juga saya bingung menjawabnya ya seperti yang kasus kemarin lah salah seorang anggota DPR RI ya dilaporkan terkait undang-undang itu terkait rasis Sunda suku Sunda sudah dilaporkan tapi tidak di respon begitu saja tapi datang Pak Deddy Mulyadi ya yang kemudian langsung minta maaf dan klarifikasi tetap diproses padahal sebelumnya ya salah seorang anggota DPR itu ya siapakah itu dah langkah siapakah ya bahkan sempat mengatakan laporkan saja sempat menantang malah ini saya juga bingung jadi hukum itu hanya berlaku kepada rakyat tapi tidak berlaku kepada pejabat publik ini juga jadi dilema harusnya hukum itu dibuat ya jika ada pelanggaran perbandingan pelanggaran antara rakyat biasa dengan pejabat dengan pelanggaran yang sama seharusnya pejabat publik itulah yang hukumannya dua kali lipat daripada rakyat biasa dengan kesalahan yang sama kenapa karena pejabat-pejabat ini dipercaya oleh rakyat untuk memimpin untuk ada di jabatan-jabatan jabatan politik atau jabatan publik dan digajah oleh rakyat nah harusnya hukumannya lebih berat daripada rakyat dengan pelanggaran yang sama begitu cara berpikir saya tapi kalau disini terbalik yang kita alami kalau rakyat biasa yang melakukan pelanggaran yang sama cepat tapi kalau pejabat publik alasannya dilindungilah imunitaslah ya ya semoga ke depan berubah ini kawan situasi yang seperti ini dimana hukum itu sama di hadapan rakyat Indonesia bahkan semoga lahir sebuah undang-undang atau hukum bagi pejabat yang melanggar itu dua kali lipat hukumannya daripada rakyat biasa yang melakukan pelanggaran dengan pelanggaran yang sama sebelum saya akhiri saya ajak saudaraku disini bagi yang ingin menyampaikan pesan di kolom komentar video ini tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia ya tetap mendoakan agar menteri agama senantiasa diberikan keselamatan kesihatan diberkai umur yang panjang dan dimerahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan harapan saya semoga ke depan tidak ada lagi kekelurian kekelurian atau kesalahan kesalahan dalam menyampaikan sesuatu di hadapan publik yang bisa membuat kegaduhan ini kan udah meleka doa perlapor ya dan juga saya doakan kepada saudara-saudaraku yang melaporkan menteri agama kepada kepada polisi saya juga doakan agar selantiasa diberikan keselamatan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maisha ya diberkahi umur yang panjang dan dimerahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan kita semua saling mendoakan agar kita semua juga diberikan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan kita semua dimerahkan rezeki yang banyak dari tempat yang halal demikian kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Harga Mati Merdeka terima kasih terima kasih terima kasih